Intro Pada tutorial kali ini, kita akan mengubah dari bilangan asli pangkat 2 yang merupakan penjumlahan beberapa bilangan asli pangkat 2 dimulai dari angka 1 Sebelumnya, barisan bilangan asli pangkat 2 terdiri dari 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya hingga mencapai N Sehingga, nilai dari deret bilangan asli pangkat 2 adalah Deret ke-1 adalah 1 Deret ke-2 adalah 1 plus 4, hasilnya adalah 5 Deret ke-3 adalah 1 plus 4 plus 9, hasilnya adalah 14 Deret ke-4 adalah 1 plus 4 plus 9 plus 16, hasilnya adalah 30 Deret ke-5 adalah 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, hasilnya adalah 55 Deret ke-n adalah 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, dan seterusnya hingga mencapai N Kita bisa menggunakan notasi sigma untuk menyederhanakan penulisan deret ke-n Untuk nilai n yang besar, kita akan mengalami kesulitan dalam perhitungannya Oleh karena itu, kita akan menyelesaikan persamaan sigma menjadi dalam bentuk n Pertama, anggap saja kita memiliki deret sigma dari I plus 1 pangkat 3 minus I pangkat 3 Dengan memasukkan nilai I, mulai dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N, kita akan mendapatkan angka-angka berikut ini Terlihat bahwa, disana terdapat angka yang saling menyadakan satu sama lain Yang tersisa adalah N plus 1 pangkat 3 minus 1, atau N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N Sekarang, kita sederhanakan nilai di dalam notasi sigma Ini merupakan berkalian biasa, menjadi 3I kuadrat plus 3I plus 1 Menggunakan sifat notasi sigma, 3I kuadrat plus 3I plus sigma 1 Nilai dari sigma 1 adalah N, dan nilai dari sigma I adalah setengah N dikali N plus 1 Dengan menyandingkan kedua nilai ini, akan diperoleh bahwa 3I kuadrat sama dengan N pangkat 3 plus 3 per 2N kuadrat plus setengah N Menyetirhanakan pecahan di sebelah kanan akan diperoleh Sigma I kuadrat sama dengan 1 per 6 dikali 2N plus 1 dikali N plus 1 Untuk membuktikan persamaan deret dalam bentuk N, masukkan nilai N sama dengan 1 2 3 4 Dan 5 Ternyata hasilnya adalah sama, bila dibandingkan dengan perhitungan manual Dengan demikian, kita telah berhasil menyederhanakan deret bilangan asli pangkat 2 sebagai fungsi dari N Kita akan menggunakan identitas ini dalam perhitungan jumlah riman Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!